Intro Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Eda Maraji Dan pada kesempatan kali ini kita bakal membaca Zodiac Scorpio Oke buat Scorpio apa kabar dan juga Crosswatcher apa kabar Semoga kalian semua baik, sehat dan juga selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya Pada kesempatan malam ini ya karena saya bacanya malam hari Kita akan melihat kehidupan ya Kehidupan dari sisi karir, keuangan, asmara dan juga kesehatan untuk Scorpio seperti apa Teman-teman nanti kita bakal membuka 5 kartu untuk single ya Dan 5 kartu di bawahnya juga untuk couple Jadi nanti kita baca untuk single dan untuk Scorpio yang couple Dan video ini bersifat timeless ya teman-teman Kapanpun kamu nonton video ini Artinya masih tetap berlaku karena memang tidak ada batasan waktu Lalu video ini juga bersifat general reading Jadi tidak akan semuanya resonate Karena disini kita ambil banyak energy orang Sehingga sifatnya secara kolektif gitu kan Maka dari itu saya klaim disini bahwa tidak akan semuanya resonate ya Kita bakal fun reading dan energy bisa kebalik-balik ya teman-teman Artinya kamu tinggal menyesuaikan diri energy yang sedang terjadi pada kehidupan kamu secara nyata saat ini itu seperti apa Oke teman-teman yang juga pengen personal reading silahkan aja untuk chat ke WA yang tertera disini Atau bisa kamu lihat di deskripsi kamu banyak informasi disitu Kamu bisa baca-baca programnya apa saja nomor WA nya berapa Tinggal klik linknya segala macam kamu bisa langsung masuk WA saya Dan nanti bisa ketemu dengan saya langsung untuk personal reading, self-healing, atau mungkin spiritual coaching Oke teman-teman kita langsung tarik energy untuk Leo, eh kok Leo, Scorpio Untuk Scorpio yang single kita bakal melihat karirnya seperti apa, keuangannya seperti apa, dan asmara serta kesehatannya juga seperti apa Kita menarik energinya dan semoga yang keluar disini bacaannya adalah yang baik dan positif Tetapi apabila ternyata kok ternyata ada hal-hal yang tidak bagus Ya saya pikir ini sekedar untuk warning aja buat kamu Agar kamu bisa terhindar dari hal-hal yang memang tidak kamu pengenkan Ya jadi ambil yang positif tinggalkan yang negatif itu aja sih prinsipnya Sehingga nanti teman-teman bisa lebih baik di dalam apa namanya menjalani keseharian kehidupan kamu Menjalani aktivitas kamu dan sebagainya Karena siapapun pasti memiliki rencana-rencana Memiliki agenda, planning-planning, baik yang kecil, sedang maupun besar gitu kan Jangka pendek, menengah maupun ke depan Nah bener-bener bacaan-bacaan semacam ini bisa membantu teman-teman untuk melihat Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan Hal-hal apa saja yang harus dihindari Sehingga disini kamu mendapatkan semacam warning gitu kan Semacam warning Tapi tujuannya bukan untuk mematahkan kamu Tapi justru sebaliknya untuk memberikan motivasi dan juga semangat yang Apa ya yang luar biasa ya semangat yang luar biasa buat kamu Sehingga kamu tetap semangat menjalani hari-hari Karena saya tahu bahwa tidak semua hal yang kita inginkan itu bisa terlaksana dan tercapai Sesuai dengan ekspektasi maupun target kita gitu loh Artinya bahwa akan ada banyak hal yang kadang-kadang meleset ya Kadang meleset, kadang tidak sesuai dengan harapan Oke Baris pertama disini sudah keluar 5 kartu Ada Four of Cups, ada The Tower, ada The Chariot, ada juga The Emperor dan juga The Star Oke Teman-teman kita baca mulai dari karir dan keuangan ya Mulai dari karir dan keuangan Saya merasakan disini, saya melihat dari kartu juga bahwa Saat ini sepertinya kamu sedang apa ya Bisa dikatakan dihadapkan dengan beberapa pilihan Dihadapkan dengan satu apa ya Kondisi yang membuat kamu tuh bingung Harus pilih yang mana Satu sisi disini ada kondisi keuangan yang sepertinya harus diwaspadai ya Artinya kondisi keuangan kamu disini saya melihatnya adalah cukup rentan Ya cukup rentan Dan bahkan sebagian dari Scorpio Ini berada dalam kondisi yang sedang kolaps ya Sedang finansialnya sedang kacau banget Dan sedang dalam kondisi yang terpuruk ya Oke Nah ini saya merasakan banget bahwa Ada hal yang salah satunya membuat kamu seperti ini karena apa? Karena kamu tidak fokus Saya melihat kamu tidak fokus Ada banyak hal yang harus kamu kerjakan Atau paling tidak ada banyak hal yang masih ada dalam pikiran kamu Dan kamu tidak segera memilih salah satunya Teman-teman untuk menghindari atau segera menyelesaikan kebimbangan dan kegalauan kita Salah satu kunci yang paling penting adalah Mensegerakan untuk memilih atau mengambil keputusan Jadi gini Banyak orang yang terjebak ke dalam situasi yang bimbang, galau, gelisah, khawatir dan sebagainya Atau bahkan ada perasaan-perasaan yang tidak tenang Itu dikarenakan apa? Dikarenakan lama di dalam mengambil keputusan Jadi tidak segera ambil keputusan Jadi kalau misalnya kamu ternyata sedang memilih sesuatu atau menginginkan sesuatu Tapi disitu kamu tidak segera ambil keputusan Maka kegelisahan kamu, keresahan kamu, ketidaktenangan kamu, kebimbangan kamu Itu semakin lama, semakin panjang Jadi saran saya adalah Segeralah ambil keputusan setelah kamu memang mempertimbangkan Jadi gini teman-teman yang harus diketahui bahwa Ketika kita mengambil keputusan Ketika kita memilih sesuatu Tidak akan ada yang Apa namanya 100% kemudian kita baru bisa ambil keputusan Karena apa? Hal apapun yang kita ambil sebagai keputusan Itu tidak akan mencapai 100% Paling tidak mungkin 70-80% Sisanya adalah apa? Nekat Sisanya adalah tekat Sisanya adalah udah tabrak aja Artinya Kita beranikan diri Ya Tentu dengan segala risiko yang sudah kita pertimbangkan Nah Ini buat Scorpio Saya melihat bahwa kebimbangan kamu saat ini juga disebabkan Karena kamu tidak segera ambil keputusan Jadi kamu selalu Lebih banyak menunda-nunda Gitu Nah saran saya segera ambil keputusan Dan apapun konsekuensi dari keputusan itu Ya harus siap Karena segala sesuatu atau setiap keputusan Selalu akan membawa konsekuensi Ya entah itu baik Ataupun buruk Semuanya pasti ada Jadi saya pikir Nggak usah Nggak usah Takut gagal Atau Semacam itu gitu kan Karena apapun yang kita ambil sebagai keputusan Pasti akan membawa Konsekuensi Ya Jadi itu yang saya lihat untuk Four of Cups dan The Tower Dan kondisi keuangan kamu saat ini sedang sangat terpuruk ya Dan Saran saya makanya ambil segera keputusan Kalau memang sekarang kamu sedang dihadapkan dengan beberapa pilihan Kamu bisa Apa namanya Seleksi ya Ambil yang paling memungkinkan Ambil yang paling Apa namanya Mudah untuk dikerjakan Atau paling bisa untuk dikerjakan Ya Karena disini saya melihat bahwa kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan Atau Kamu sedang Terlalu banyak hal yang dipikirkan Jadi cobalah untuk disortir Ya Mana yang harus dibuang Mana yang harus dipangkas Mana yang harus ditinggalkan dan sebagainya Oke Agar tidak terlalu bercabang pikiran kamu Karena ketika kamu Terlalu banyak yang kamu pikirkan Maka itulah yang kemudian muncul Energi negatif yang bikin kamu tidak nyaman Kurang lebih seperti itu ya Untuk karir dan keuangan Kemudian untuk asmara Disini saya melihat ada the chariots Ada the emperor Disini juga sepertinya asmara kamu sedang berada dalam kondisi yang Membingungkan Ya Artinya Kamu kan jomblo nih Ya Sekarang ini kan Ini kan untuk single nih teman-teman Ini untuk single Nah bagi single Ini pun saya melihat bahwa kamu masih belum bisa memutuskan Untuk mengambil Langkah Atau membuka lembaran baru Seperti apa yang kamu penginkan Karena disini kamu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan Yang memang Membuat kamu tuh gelisah dan sebagainya Ya Jadi ini Satu dua tiga itu Saling ada kolerasinya Saling berkaitan Sehingga Sekali lagi Untuk masalah percintaan Saya pikir sama ya Jadi kamu harus Juga segera ambil keputusan Kalau memang kamu belum berani melangkah Untuk menjalani suatu hubungan Ya saya pikir gak usah Dipaksakan juga gitu Ditunda dulu aja Sampai bener-bener kamu siap Terutama di masalah finansial Yang memang Siap gitu kan Karena sering saya katakan bahwa ketika finansial kita bagus ya Memang uang bukan segala-galanya Tetapi ketika finansial kita bagus Tentu itu akan berpengaruh ke psikologis kita juga ya Rasa percaya diri kita juga Juga akan bertambah Jadi saya pikir disini Untuk masalah semara kamu pun Tidak usah terlalu Ngoyo Atau dipaksakan Sehingga kamu disini justru malah tersiksa Ya Jadi Kalau memang sekarang kamu Masih single Dan mungkin kamu sedang punya Apa namanya Pandangan Seseorang Tapi kamu belum merasa yakin banget Kamu masih mencoba untuk mendekati segala macem Ya sudah dibuat santai aja Gak usah terlalu buru-buru Gak usah terlalu Apa namanya Keburu nafsu Untuk segera memiliki pasangan Gak harus seperti itu Lebih baik kamu aman Lebih baik kamu tuh bersabar Dan nanti Tuhan akan memberikan pasangan yang tepat buat kamu Ya Jadi gak usah buru-buru Santai aja Karena kamu harus juga fokus di masalah pekerjaan dan karir kamu Untuk perbaikan finansial kamu Oke teman-teman Disini Di Emperor ini Memberikan gambaran bahwa kamu harus tenang Harus tenang Dan kamu harus banyak berkonsultasi atau sharing kepada orang yang Mungkin teman sahabat atau mungkin senior kamu Atau siapapun yang kamu anggap bisa untuk dijadikan Apa ya konsultasi atau coaching Ya Dan boleh juga nanti bisa ke damar Bisa nanti kita melakukan spiritual coaching Dan sekaligus reading Ya juga secara personal Saya melihat untuk The Star The Star disini Berarti berkaitan dengan kesehatan kamu Kita baca tentang kesehatan kamu Kesehatan kamu cukup bagus Ya cukup bagus Artinya secara Artinya secara Secara kondisi Secara keseluruhan Secara umum cukup bagus Hanya saja ada hal-hal yang kadang-kadang bikin kamu tuh kayak BT Kayak gampang banget capek Pegel-pegel badannya dan sebagainya Itu karena disebabkan oleh pikiran kamu yang memang sedang tidak tenang Itu aja sih ya Oke sekarang saya akan baca untuk yang couple Kita ambil kartu yang ini Kita lihat couple Untuk Scorpio couple Berarti untuk kamu yang sudah berpasangan Dan kamu yang sudah sampai ke jenjang pernikahan Atau menjadi suami istri sekarang Oke Kita lihat Scorpio couple Seperti apa Keuangan Karir Kas marah Hubungan kamu sama dia Tentunya ya Tapi tidak menutup kemungkinan Ada hubungan-hubungan yang mungkin Yang sedang toksik dan sebagainya Atau ada faktor-faktor orang lain di dalamnya Misalnya ya Kita bisa lihat seperti apa Oke Oke teman-teman Kita lihat sekarang ada Ten of Pentacles Ada The Fool Ada King of Sword Ada Knight of Sword Ada lagi Four of Wands ya Dari kartu yang ini ya Keluar ada Ten of Pentacles dan juga The Fool Oke Secara karir Bisnis usaha kamu cukup bagus Keuangan boleh dibilang cukup baik Ya Untuk menghidupi keluarga Atau pasangan kamu juga cukup Oke Aman Tetapi disini kamu harus tetap Melangkah dan belajar dari pengalaman Karena saya melihat secara Kamu itu juga pernah mengalami Kegagalan atau Semacam Kondisi finansial yang Gak bagus ya Pernah mengalami seperti itu Dan bersyukur Kamu bisa melewati semua itu Sampai hari ini Dan sekarang kita Melihat bahwa Secara finansial kamu bagus Tapi bukan berarti kamu harus berdiam diri Ya Karena disini Ten of Pentacles Ada energi dimana Karir kamu akan bagus Kemudian energi Bisnis usaha kamu juga cukup bagus Pokoknya di masalah Karir dan kerejekian Atau keuangan itu Cukup bagus Tetapi catatan penting Buat Scorpio yang Couple Pengalaman kamu harus dijadikan Sebagai guru yang sangat berarti Karena apa Kamu pernah merasakan Atau mengalami kegagalan Di masa lalu Di masalah keuangan dan pekerjaan Jadi Jadikan itu sebagai Ya Pembelajaran ya Jangan sampai terulang lagi Jangan sampai terjadi lagi Karena disini saya melihat bahwa Energi Scorpio untuk yang Couple ya Saya melihatnya kalau secara rejeki Kamu cukup bagus gitu Makanya gini teman-teman Ada Hal yang pernah saya dengar Atau kalimat yang saya pernah dengar Bahwa Ketika kamu sudah menikah Gitu kan Nanti kamu punya istri Atau punya suami Kemudian punya anak Nah semua itu nanti bisa jadi Ketika energi kamu dengan suami Atau pasangan kamu Apa namanya Bersinergi Energi kamu berada dalam Satu frekuensi yang sama Artinya chemistry itu bagus Kamu antara dia Hubungan komunikasi Semuanya bagus Hubungan batin dan semuanya bagus Maka Itu akan berpengaruh besar kepada Kelancaran rejeki Gitu Beda kalau misalnya Pasangan suami istri Atau pasangan kekasih Yang ternyata Banyak konflik Banyak hal-hal yang Diributkan gitu kan Antara kamu dengan dia kok Banyak konflik Dan akhirnya menimbulkan Hubungan yang toksik Ini sudah dipastikan Pasti akan membuat Berantakan finansial Jadi jangan lupa Buat kamu yang sudah punya Berkeluarga Atau sudah berkeluarga Bahwa hubungan kamu Dengan pasangan kamu Itu sangat penting Untuk dijaga Karena kenyamanan hati Ketenangan pikiran Itu akan berpengaruh besar Kepada Kemudahan-kemudahan Dalam hal rejeki juga Termasuk kesehatan Dan hal-hal lainnya juga Gitu ya teman-teman Jadi kalau untuk Keuangan Insya Allah bagus Tapi yang penting Kamu harus belajar Dari kejadian-kejadian Sebelumnya Jangan berhenti Sampai disitu saja Kemudian untuk Masalah asmara Masalah asmara Sepertinya Sejauh ini Sejauh ini Saya melihatnya Cukup bagus Ya Ada konflik kecil Biasa Ada keributan Kecil Biasa Ya Tapi sebagian Ada yang Saya rasakan Disini ada sebagian Dari Scorpio Yang sudah berkeluarga Atau kapal Ngerasa Kayak ada Tekanan-tekanan Gitu loh Saya melihat Pasangan kamu Memang cenderung Kayak dominan Mengatur banget Terus kemudian Posesif banget Itu yang saya rasakan Di dua kartu ini Seperti itu Jadi kamu seolah-olah Kayak terkungkung Di dalam Atau di under pressure-nya Dia Kamu di bawah Tekanannya Dia Mungkin Di orangnya Yang mungkin Apa ya Posesif Agak keras Dan agak Maaf ya Agak kasar Gitu ya Nah itu sangat Mengganggu Pikiran kamu Tapi Kalau memang Ternyata Begitu benar Adanya Yaitulah Pasangan kamu Yang memang Harus Segera kamu Bisa mensikapi Dalam arti kata Menyesuaikan dirilah Atau Apa ya Membuat kondisi Itu tetap Baik dan stabil Jangan sampai Terganggu Dan jangan sampai Mengakibatkan Hubungan Kamu dengan dia Atau perkawinan Kamu menjadi korban Gitu Jangan sampai Seperti itu Oke Kemudian Di masalah Asmara Kamu juga harus Berhati-hati Karena Situasi kamu Disini Agak-agak Rentan Dengan orang ketiga Artinya Apa Kamu harus Membangun Komunikasi Terus dengan Baik Janganlah Meributkan Sesuatu Yang kecil Yang apa Segala macem Jadi Keharmonisan Kamu dalam Hubungan Rumah tangga Dalam hubungan Dengan dia Segala macem Dengan pasangan Kamu Itu harus Seharmonis mungkin Buatlah Ciptakan Situasi Dan kondisi Yang kondusif Sehingga Kenyamanan itu Benar-benar Akan membuat Kamu memiliki Aura yang bagus Medan energi Yang bagus Sehingga menarik Rezeki itu Dengan mudah Atau lebih mudah Itu teman-teman Untuk masalah Asmara Ya Sekalipun mungkin Sekarang kamu lagi Dalam keadaannya Kadang tertekan Segala macem Tapi it's okay Karena memang Kenyataan Dan adanya seperti itu Harus kamu nikmati Dan sekaligus Kamu harus bisa Bersikap Dan mensiasati Entah kamu harus Bangun komunikasi Dengan bagus Gitu kan Minta pengertian Pengertiannya Saling memberikan Pengertian Saling membangun Dan sebagainya Insya Allah Semuanya akan Terlewati dengan baik Secara disini Energy di Four of Wands Ini masih terasa Bahwa kamu Termasuk Orang Atau pas Pasangan yang Memang cukup bahagia Gitu ya Meskipun Ada Sebagian dari Scorpio Yang memiliki Pasangan yang Kurang Baik Dalam Dalam Dan sebagainya Dan sebagainya Saya pikir Itu bisa Membuat Keharmonisan Rumah tangga Ataupun Hubungan kamu Dengan dia Sehingga Menciptakan Kebahagiaan Kedamaian Dan juga Ketentraman Dan ketika itu Kamu rasakan Maka semuanya Akan menjadi Mudah Rezeki mudah Dan berlimpah Kesehatan baik Kamu benar-benar Enjoy Menjalani kehidupan ini Oke Saya rasa itu dulu Teman-teman Terima kasih yang sudah Nonton video ini Jangan lupa untuk Subscribe Dan tekan Tombol Loncengnya Agar kamu selalu Mendapatkan notifikasi Ketika saya Posting video baru Oke Yang pengen Konsultasi Private reading Dan juga Spiritual coaching Silahkan untuk Chat ke nomor W yang tertera Di pojok kiri atas Di video ini Atau di deskripsi Oke Gitu aja ya teman-teman Terima kasih yang sudah Nonton video ini Saya Damar Aji Salam kajaiban Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa